Pangeran Zain kecewa karena Putri Anaya pergi dan menolak tawaran minum tehnya. Namun dia juga memahami perasaannya. Dia ingin tahu tentang Sabina, kakaknya yang telah lama hilang. Hal itu pasti mengganggu pikirannya. Pangeran Zain masuk ke dalam istana dan mengetuk ruangan ayahnya. Raja Zafar membuka pintu dan menyambutnya dengan senyuman. Apa yang mengganggumu anakku? Dia bertanya. Zain adalah orang yang dewasa dan bijaksana untuk anak seusianya. Dia tahu bagaimana menghadapi tantangan hidup. Mengapa ibu pergi tantamu ayah? Apakah dia pergi ke Ingla? Dia bertanya dengan terus terang. Raja Zafar menghela nafas. Ah, sekarang anakku sudah besar dan mulai bertanya-tanya. Pertama-tama, ibumu sangat baik dan penurut. Dia tidak pernah pergi kemanapun tanpa sesuatuanku. Kedua, ada alasan mengapa dia tidak bisa pergi ke sana bersamaku. Dan ketiga, aku ingin tahu bagaimana kamu tahu tentang masalah Ingla ini. Dia menatap jauh ke dalam mata Zain, mencoba membaca pikirannya. Zain mengangkat bahu. Aku tidak yakin tentang itu. Tapi Ingla adalah satu-satunya tempat yang selalu ibu sebutkan berulang kali. Katanya, itu adalah tanah yang makmur dan orang-orang yang baik hati. Raja Zafar tersenyum dan memeluk putranya. Ia bangga dengan kepintaran dan keingin tahuan putranya. Sabarlah anakku, tunggu sampai ibumu kembali. Kami akan membicarakan tentang hal ini denganmu. Menurutku, kamu sudah dewasa sekarang. Sudah saatnya mengungkap rahasia ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.